Jadi para developer gak usah khawatir, jangan langsung tiba-tiba berapa bunganya udah kita subsidi semuanya Sama broker property gak usah kalor, jadi tetap akan Bunga naik itu kan deposito, nah itu impact ke total cost of fund-nya bank sebenarnya tidak terlalu signifikan Dijagain itu after fix to floating-nya jangan terlalu mahal, makanya kita bikin konten kan cari bank yang floating-nya itu ada indikasinya Misikan persen dari PI Reap misalnya Hai Sobat Roma21, welcome back di Youtube channel Roma21 with Minara Dan kali ini kita di Glamour, gelaran mortgage tentunya bareng dengan Brodeye, apa kabar? Sehat-sehat, salam property Brodeye, glamour, glamour kids Mortgage nih, mortgage awal tahun, tahun baru, bunga baru Nah bunga barunya dan ternyata kena ketakutan-ketakutan subscriber kita terkait yang mau KPR nih tentunya ya Bro ya Indikasi suku bunganya sekarang udah mulai naik nih Nah dengan suku bunga ini yang naik ini gimana sih? Apakah kita harus bertahan tidak usah KPR? Atau semua bank jadi akan harus ngikutin juga suku bunganya jadi naik gimana nih Bro? Itu udah naik berapa kali? Kan udah 575 ya? Iya, udah sampai 575 ya? Nah pertanyaannya apa? KPRnya bukanya ikut naik gak? Yes, nah itu lah KPR Iya, jadi aku menjawabnya dari mana ya? Iya, satu adalah bahwa pandemi kemarin itu memang suku bunga itu rendah banget Iya Iya kan 2020 ya 2020 bunga itu turun-turun terus Turun terjun payung turun Sekarang recovery naik Mungkin terendah juga ya mungkin Itu satu Nah kemudian dari pandemi itu juga Sektor yang kita harapkan untuk tidak bisa menggerakkan ekonomi ini sektor konsumtif Pembiayaan KPR dengan pembiayaan mobil Makanya kan ada insentif PPN, ada relaksasi, ada LTV 100%, DP 0% Nah itu dalam rangka mensikapi untuk bisa sektor konsumtif itu bisa bertumbus supaya ekonominya mulai bergerak Gitu lah, pertanyaannya adalah apakah suku bunga KPR akan naik? Dan naiknya drastis lagi nih Bu Kalau saya sih gak melihat itu gitu loh, gak melihat itu Pertama justru yang kita di sektor properti itu yang jadi yang kewadiran adalah harganya Harganya naiknya tajam banget Terutama di first buyer itu Ya tadi karena bank tidak berani 100% LTV Ya kan Itu naikin Nanti kalau bank menaikkan suku bunga Developer kan juga belum recovery ini Dia akan subsidi bunganya Juga akan murah gitu loh Oh jadi Jadi akan ada Jadi menurut saya adalah Ada baiknya bank tidak buru-buru menaikkan suku bunga KPR Ya kan Karena saya gak yakin kenapa ilmunya banker sekarang itu main bunga kalau di KPR Hmm Bukan main, main apa, main inovasi Ya kan Ya Meng cross-sell ke customer-nya Ya kan harusnya kalau dia kasih KPR ke customer-nya kan gak isu dong suku bunga harusnya gitu loh Hmm Itu-itu poin satu Poin kedua adalah bahwa Sepuluh tahun yang lalu dengan sekarang itu udah beda Hmm Kondisi sekarang itu Kalau kita lihat bank-bank pemain KPR ya Nah kecuali yang nomor satu ya Oke Nomor satu itu kan gak punya Dia cuma main KPR gak punya database ya Karena awal-awal dia memang finance Eh Dari Bang KPR lah Ya dari dulu ya Nah yang lainnya ini kan dia retail Retail finance apa Consumer finance lah Consumer banking Bank Consumer banking Dia lebih banyak ke Menggerakkan dana Dengan membangun Digitalize dan Transaction banking Oh ya Sehingga yang terjadi sekarang banyak bank Bank punya low cost fund itu tinggi Hmm Low cost fund itu jumlah dana murah dibandingkan dana mahal Itu sudah dikisaran 60-70 bahkan 80 persen Nah yang bunga naik itu kan deposito Ya yang mahal Nah itu impact ke total Cost of fund-nya bank sebenarnya tidak terlalu signifikan Ya itu kedua Ketiga kalaupun naik sampai di level 5-75-6 persen Ya kan Sudah mulai Itu sebenarnya juga masih menyamai sebelum covid gitu loh Oh oke Nah mungkin ini yang kita Jadi itu tetap tidak akan Kalaupun pengaruhnya terhadap KPR itu gak kuat Bahkan mempengaruhi penjualan properti juga enggak Dan bank juga akan berani naikin Karena bank itu mainnya portfolio yield Hmm Bukan bunga di depan Yes Kembali ke laptop bank masih menganggap bunga itu sebagai strategi penetrasi pasar Ya Dia akan loan murah di depan Nanti floatingnya mahal Hmm Yang mesti dicagai ini tuh after fix tuh floatingnya jangan terlalu mahal Makanya kita bikin konten kan Cari bank yang floatingnya itu ada indikasinya Nah sekian persen dari PI rate misalkan Kalau enggak ya berat bang bisa naiknya seenaknya aja Nah kemudian yang berikutnya adalah Kalau dia tinggi floatingnya ditinggikan dia gak menguntungkan juga Dia akan ngadepin kalau customernya gak bisa bayar juga Iya akan memburuk ya kan Nah jadi akan lebih baik ya tidak buru-buru menaikkan Iya kan dia harus mulai shiftingnya itu bukan main main apa profit margin dapat Interest marginnya itu jangan gede-gede gitu loh Banker kita itu masih pengen punya pandangan harus diatas 5% nimnya itu net interest margin Dia bisa turunin enggak akan lari kok investornya kalau menurut saya Kalau dia bisa turunkan nimnya terus operasional costnya dia bisa turunin Banyak beberapa bank sekarang udah mulai tutup kantor Kurangin ATM karena sudah ada mobile Tapi bisa lakukan ke situ tidak mesti harus dibebankan ke kredit gitu loh Ya dia bisa lakukan itu Iya kan dia bisa selamat gitu loh Nah tapi poin saya adalah KPR properti akan tetap tumbuh Walaupun suku bunga PI rate indikasi naik gitu loh Ya perbankan harus juga membuat tadi inovasi-inovasi Saya tuh nggak senang-senang pressing kan Nanti bareng sama developer gimana supaya tetap Bisa kalau bahasa anak-anak sekarang collab bro Collab nih developer dan bank ya Inovasi-inovasi tadi Jadi jangan takut ya kalau suku bunga ini sebenarnya mungkin juga Lebih bahkan sama aja sebelum pandemi gitu ya bro ya Sebenarnya sama Tapi ini udah dibaca sama developer Dalam sebulan ini ya berapa minggu ini saya keliling program-program developer tuh sudah memasukkan subsidi bunga Dia udah negatif thinking ke banker Banker pasti naikin bunga deh Gue akan subsidi deh Biar jualan tetap jangan takut nih pembelian Padahal yang dinaikin itu dia biasanya floatingnya bukan fixnya Iya jadi sebenarnya Fixa masih tetap dia akan nggak apa tuh nggak akan tinggikan ya Karena mereka masih ilmunya akuisisi kredit KPR itu pasti pakai strategi pricing Ah strategi pricing Ya belum ke service ataupun ke inovasi Ya yang tadi ya yang kemarin sempat kita bahas juga ya bro ya Gitu Nora Ekspansi mortgage ini berarti tetap akan oke ya bro ya Tetap akan oke Oke walaupun isu suku bunga Iya Naik ya bagaimana Bankernya akan mikir Kalau dia salah langka dia portfolio turun kan dibaca investor juga Iya Kan rata-rata sekarang kan pada perusahaan TPK semua Hmm jadi kesimpulannya nih bro Hehehe Untuk suku bunga ya Suku bunga kemungkinan naik Iya Itu tidak Enggak akan signifikan Enggak akan terus menjadikan penjualan property drop Pertumbuhan KPR drop karena kenaikannya pun juga belum balik sebelum covid Kedua Kalaupun misalkan itu memberatkan akan tetap akan ada strategi untuk melakukan subsidi Tapi sebenarnya ujung-ujungnya memang itu menjadikan harga propertinya makin mahal Cuman kan di konsumer memang tipologinya itu orang tidak mau lihat harga tidak mau lihat suku bunga Nanti dia akan lihat angsurannya berapa Yes Nah kalau sekarang di di KPR itu sudah mulai kempennya itu sudah mulai hanya 20 juta Hanya 5 juta Hanya 15 juta sudah dapat dunian Iya Jadi tidak perlu mikir provisinya berapa suku bunganya berapa udah enggak Ya karena kempennya udah dari angsurannya Nah real consumer itu memang harusnya seperti itu Oke Kau belanja barang di supermarket yang pakai kartu kredit yang atau beli pinjaman yang itu kan Iya Yang penting per bunganya berapa per bulan ya Berapa mampu atau enggaknya gitu ya bro ya Iya Jadi Oke Gitu Jadi suku bunga ini menarik ya Untuk Sobat Roma 21 Udah kita bahas Jadi para developer gak usah khawatir Jangan khawatir juga Jangan langsung tiba-tiba Berapa bunganya Udah kita subsidi semuanya Sama broker property Jangan khawatir Jangan khawatir Jadi tetap akan Bagus juga ya di 2021 Iya Iya Oke Gitu dulu untuk Gelaran mortgage kita Terkait suku bunga yang tentunya menarik banget Jangan lupa juga Kita masih banyak akan bahas-bahas yang lainnya ya bro ya Iya Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe Dan juga Share, and notifikasi ya Dan nyalakan notifikasi Thank you bro day Salam property Salam property Sampai jumpa 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 Sampai jumpa